Oke teman-teman, kali ini kita akan menuju ke kawasan komplek Masjid Penara Gudul Masjid Menara Kudus berada di desa Kauman, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Jarak dari komplek Menara Kudus dengan pusat Kota Kudus berjarak sekitar 2 km ke arah barat Kawasan komplek Menara Kudus terbagi dalam beberapa bagian Pertama Masjid Menara Kudus, kedua Makam Sunan Kudus, dan ketiga Menara Kudus Masjid Menara Kudus memiliki nama asli Masjid Al-Aqsa Konon nama ini diambil dari nama sebuah masjid di Palestina, yaitu Masjid Al-Aqsa Masyarakat sekitar menganggap bahwa batu pertama kali dari pembangunan masjid tersebut Dibawa oleh Senan Kudus dari daerah Palestina Dibandingkan dengan tempo dulu, Masjid Menara Kudus lebih luas pasca renovasi pada tahun 1918 Masjid ini memiliki lima pintu di sebelah kanan dan kiri Jendela semua berjumlah empat buah Peletakan batu pertama kali dilakukan pada tahun 1549 Masei atau 956 Yiria Hal ini didasarkan pada inskripsi berbahasa Arab yang tertulis pada prasasti batu berukuran lebar 30 cm dan panjang 46 cm yang terletak pada mihrab masjid Di bagian dalam masjid terdapat dua buah bendera yang terletak di samping kanan dan kiri tempat khotib menyampaikan khotbah Di Serambi Masjid terdapat Gapura Paduraksa yang lebih dikenal dengan istilah Lawang Gembar Sedangkan di sebelah selatan masjid terdapat pancuran yang digunakan sebagai tempat wudhu khusus putra Pancuran tersebut terdiri dari delapan buah keran dan diatasnya terdapat sebuah arca Konon hal ini sunan kudus melakukan sebuah akulturasi dari penganut agama Buddha yakni ajaran delapan jalan kebenaran atau astah sang hikah marga Berikutnya terdapat menara kudus Menara kudus memiliki ketinggian 18 meter dengan bagian dasar berukuran 10 x 10 meter Di sekeliling bangunan dihiasi dengan piring-piring bergambar yang kesemuanya berjumlah 32 buah Dapat dilihat bahwa menara kudus terdapat tangga untuk menaikinya yang mungkin dibuat pada tahun 1895 Mesehi Bangunan dan hiasannya jelas menunjukkan adanya hubungan dengan kesenian Hindu Jawa Karena bangunan menara kudus terdiri dari 3 bagian Yakni bagian kaki, badan, dan puncak bangunan Pada bagian kaki dan badan menara dibangun dan diukir dengan tradisi Jawa Hindu termasuk motifnya Kiri lainnya bisa dilihat pada penggunaan material batu bata yang dipasang tanpa perekat semen Teknik konstruksi tradisional Jawa juga dapat dilihat pada bagian kepala menara Yang berbentuk suatu bangunan berkonstruksi kayu jati dengan 4 badan sakaguru yang menumpang 2 tumbuk atap tanjuk Amin, 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 Amin Amin, Amin, Amin Ya Rabbi, Rabb al-alamin Amin, 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 Amin Amin, Amin, Amin Indonesia, Indonesia Ya Amin, 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 Amin Amin, Amin, Amin Indonesia Indonesia Raya aman Amin 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 Ya Rabbi Ya Rabbi Rabbal alamin Amin 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 Terima kasih.